Bersama dengan seorang seniman, seorang ibu, dan juga seorang aktivis. Ibu Ratna Sarumpait. Halo ibu. Hai. Sehat ibu kabarnya hari ini? Sehat ya. Ibu aku mau tanya dong, bagaimana nih tanggapan ibu mengenai reaksi-reaksi netizen terhadap viralnya ibu Ratna Sarumpait? Yang baik maupun yang kurang baik? Menurut saya sih lebih banyak yang nggak baik, tapi karena Karatna itu sudah biasa. Jadi bukan baru kemarin, dari apapun, dari zaman pembusuran, itu kan saya sudah selalu yang menjadi bahan dicerca. Jadi ya buat saya, saya juga belajar gitu ya, dan saya juga nggak, kalau saya terhadap netizen itu punya kemauan, ada kecenderungan ingin mengajak, memahami gitu ya, tetapi ada yang mau, ada yang memang ngotot aja, dan ada yang kasar gitu. Jadi saya tinggal pilih, kalau yang mau ya, walaupun berdebat, nggak masalah gitu ya, tetapi kalau, kalau saya lihat orang yang memang menutup diri pada berdebatan hanya untuk memaki-maki aja ya saya block aja gitu. Bener. Kemudian gimana nih, seandainya seorang Ratna Sarumpait ini dilahirkan bukan sebagai aktivis ataupun seniman, kira-kira ibu bercita-cita menjadi apa? Nah saya dulu, sebenarnya teater itu udah cita-cita. Oke, ibu tidak mau bercita-cita untuk menjadi penyanyi gitu, bu? Ntar duetnya bareng saya, bu. Kita bikin. Dulu suara saya bang, sekarang malah udah nggak apaan. Oh, tiba-tiba. Kalenta abadi, ibu. Oke, pertanyaan terakhir nih, ibu ya. 20 tahun lalu, tantangan reformasi atau perubahan adalah kebebasan berpendapat. Nah, bagaimana nih, menurut ibu, sekarang, tentang reformasi di era sekarang ini, setelah 20 tahun reformasi, apa nih, bu? Sebenarnya bagus banget ya. Demokrasi itu sudah siapa aja udah boleh becara. Menurut penelitian saya, anak-anak Indonesia itu setelah reformasi pun nggak diajarkan tentang reformasi itu sendiri. Oke. Jadi, kalau kita misalnya diajarkan tentang bagaimana perjuangan mendapatkan kemerdekaan, beda halnya dengan reformasi. Kita nggak pernah, murid-murid yang sekarang udah jadi mahasiswa ini, kan dulu masih anak-anak. Bener. Mereka tuh nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Mereka nggak tahu ada banyak orang mati gara-gara untuk memperjuangkan kebebasan itu. Jadi, kalau yang aku minta banget, sejarah harus itu. Oke, berarti harus tetap mengingat sejarah. Kalau gitu, terima kasih, Ibu Rana. Sampai ketemu lagi.